ASMR Nggak jelasin channel Youtube-nya apa sih? Hai, welcome beautiful. Ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan ngebahas Best Local Product di tahun 2023 Ini nggak semua kategori masuk Jadi ini random aja yang menurut aku Local Product yang emang Aku suka banget banget Jadi kalau misalkan kalian tidak menemukan Misalkan, kok nggak ada Best Primer? Kok nggak ada Best Blush? Gitu misalkan. Mungkin beberapanya Misalkan nih, ada Cuman dia tuh baru banget keluarnya Jadi aku nggak bisa langsung masukin dia tuh ke Best Product Di tahun 2023 Atau, atau nggak tau gue lupa ngomong Atau apa Tapi yang jelas, ini tuh bener-bener cuman local product aja Sebenernya kalau misalkan aku lebih luas Lagi ke semua produk Termasuk lokal, sebenernya tuh lebih banyak lagi Cuman, yaudah Kita mendorong perekonomian Indonesia. Nah sebelumnya aku mau kasih tau Ini kalau jenis kulit aku adalah normal to dry Tapi cenderung kering Dan kondisi kulit aku tuh sensitize skin Kalau untuk rambut, jenis rambut aku itu normal to dry juga Dan ini diwarnain Oke, sekarang kita mulai dari produk yang kategori paling atas kali ya Kayak di bagian rambut Pertama ini ada dari Onyx Hair Serum Atau hair serum dari Onyx ini Ini biasanya aku gunakan setelah mandi Tepatnya setelah keramas Masih dalam keadaan rambut itu kering handuk Jadi belum bener-bener kering Ini awalnya dari endorse Jadi aku sangat berterima kasih ya Onyx udah pernah endorse aku Terus ini tuh ternyata dia tuh kayak Satu Apa ya? Satu keluarga Sama si Purbasari ya Setau aku sih inget aku Ini aku udah habis sekitar Tiga setengah botol Serum rambut ini selalu ada Di meja rias aku Ataupun di tempat skincare aku Yang biasanya aku bawa buat traveling Ini aku sukanya adalah pertama Sama wanginya bener-bener semerbak Sampai waktu itu aku pernah ke salon Untuk potong rambut gitu Dirapihin Terus udah gitu aku minta Untuk dipakein serum punya aku sendiri Terus udah gitu Kayaknya mungkin manajernya gitu ya Dia sampe dateng Kamu abis pake apa sih wangi banget? Padahal abis dipakein ini doang Dan biasanya aku tuh pake tuh kayak Tiga pump Terus udah gitu aku ratain Ke tangan aku dulu Aku usap-usap Dan aku pakein dari Sini dari tengah Sampai ke ujung rambut Dia gak bikin rambut aku lepek Ataupun kerlian aku gampang ngeloss Pokoknya aku suka banget banget Dan ini udah masuk bayang racun Harusnya sih semua produk yang aku bahasin Ini udah masuk bayang racun ya Nextnya ini ada produk rambut dari Kelaya Namanya conditioner leave on Lagi-lagi ini berawal dari endorse Jadi kalo misalkan kalian nanya nih di DM Kak tolong dong kan rekomendasiin produk ini No endorse ya Well kebanyakan produk aku tuh endorse Jadi sistem endorse aku adalah Aku trial dulu produknya Kalo misalkan udah sampe aku review Itu berarti memang sudah approve dari aku Dan jadi udah aku terima dulu nih Oh ini produknya bagus cocok di aku Baru kita kerjasama gitu loh Jadi kalo misalkan kalian bingung Ah semua yang Abel bilang bagus Ya berarti sudah dikurasi gitu loh Nah ini lagi-lagi dari endorse Dan aku sangat berterima kasih Karena dengan adanya ini bisa dilihat ya tuh tuh Udah bener-bener kayak Kayak gue makan Sesuai namanya Ini conditioner leave on Atau leave on conditioner ya Jadi memang dia tuh untuk melembutkan rambut Beda sama hair serum ini Ini tuh lebih untuk melembutkan rambut kamu Apalagi rambut kamu itu yang susah diatur Freezy, kusut gitu ya Kebetulan aku gak punya permasalahan rambut kusut Tapi rambut aku kan sering banget di styling Yang kayak ekstrim Apalagi misalkan untuk kebutuhan shooting Yang niat banget Kayak disasak lah Dipakein hairspray Pake gel dan lain-lain Ini adalah penyelamat aku Ketika aku abis di styling Bener-bener pake hair stylist gitu Yang disasak Yang bener-bener disisir Pake tangan pun gak bisa ya Jadi gimana cara aku pakenya Cara aku pakenya biasanya Pokoknya sebelum aku keramas Aku akan pakein dulu seluruh rambut aku Pake ini Karena kalo misalkan rambut aku abis disasak Pake gel Pake hairspray sebanyak itu Terus udah gitu aku langsung keramas Akhirnya rambut aku tuh rontok dan kasar banget gitu Jadi kayak Gitu kan ya Nah ini sangat membantu banget Bener-bener rambut tuh jadi lembut Jatoh banget I love it Ini bener-bener penolong aku banget Dan ini tuh gak perlu dibilas ya Jadi memang ini pokoknya bisa dipake kapanpun Menurutku ini sangat cocok Apalagi karena dia ada UV protectionnya Menurut aku ini sangat cocok Untuk dibawa kemana-mana Jadi minusnya adalah kekurangannya Karena dia tuh geda Ini tuh cocok banget buat temen-temen Yang sering beraktivitas di luar ruangan Yang misalkan naik motor Terus naik transportasi umum Yang rambutnya kayak kena asep kolusi Terus jadi kusut Ini tuh sangat membantu banget Untuk ngelembutin rambut kalian Cuman kan geda ya Kalau dibawa ke tas ya Jadi mungkin kayak layah bisa mendengar Usulan dari aku ini Untuk membuat kayak travel size-nya Atau yang ukuran segini gitu loh Yang bisa lebih pocket friendly Terus ini ada dari Head & Body 2 in 1 hair tonic serum Oh iya kalau kalian masih baru ya di channel youtube aku Halo aku Abel Aku ngomongnya kadang suka terlalu cepat Dan kayak aku tuh suka bercerita sebelum Aku masuk ke inti nge-review produk yang ngerti kan Jadi kalian tuh bener-bener tau Kalau aku tuh sincere gitu Tulus bener-bener ini based on my experience Oke anyway si Head & Body ini awalnya dia PR package ngirimin ke aku Terus udah gitu aku coba Terasa aku cocok banget Sampai aku beli sendiri Terus bukan cuma aku yang pake Tapi Ray juga pake Ini tuh hair tonic yang kayak dipake ke kulit kepala gitu Terus udah gitu dia juga Liat deh Tuh bentuknya kayak gini Klaimnya pokoknya dia tuh menutrisi kulit kepala kamu Biar bisa menstimulasi pertumbuhan rambut Mengurangi rontok Pokoknya bikin kulit kepala kamu lebih sehat Nah pertanyaannya Kalau misalkan ditanyain Gimana kak bikin berkurang gak rontoknya Atau misalkan jadi cepet numbuh gak rambutnya Di aku sebenernya biasa aja Bukan yang mengurangi rontok banget Ataupun menstimulasi pertumbuhan rambut aku jadi lebih cepat ya Aku senangnya dia membuat kulit kepala aku lebih sehat aja Misalkan kulit kepala aku jadi gak gampang gatel-gatel Misalkan aku 2 hari gak kramas Jadi kayak tetep fresh gitu loh Satu Keduanya lagi adalah Bikin rambut aku juga gak gampang lepek Ya pokoknya nyaman aja sih Tapi kalau misalkan aku tanya nih Ke Sekar Dia bilang katanya dia juga pake ini Dia tuh katanya memang bisa mengurangi kerontokan Jadi menurut aku emang hasilnya akan berbeda Gak usah ngegas Jadi ya menurut aku memang hasilnya di setiap orang tuh beda-beda Cuman aku pribadi suka Dan aku sangat merekomendasikan kalian Untuk coba ini Nextnya kita ke badan ya Sebenernya kalau misalkan ngomongin badan tuh Dari sabun sama body lotion ada sih Yang baru-baru ini aku coba produk lokal Tapi karena baru banget Jadi aku belum berani untuk masukin ini ke best product di tahun 2023 Jadi ini seadanya aja ya Ada minyak kutus-kutus Kutus Ya minyak balur kutus-kutus You know what? This is the best You know? This is the best Padahal jujur dulu tuh gue gak suka banget sama wanginya Menurut gue tuh kayak minyak tawon Tapi versi lebih light dan lebih kalemnya Lebih sopannya Tapi ini bener-bener penolong banget Bukan cuman buat aku Tapi awalnya ini untuk lo Jadi ketika dia lagi sakit Batuk, pilek, apa segala macem Aku akan balurin ini ke dada Punggung Terutama kalau dia lagi batuk ya Karena biasanya dia tuh batuk Lebih parah itu pas malam hari Jadi aku suka balurin ini ke bagian telapak kakinya Dan ini ampuh banget untuk mengurangi itu semua Jadi gue cinta banget sama lo kutus-kutus ya Ini kayak the best Please banget beli Terus bukan cuman itu Jadi kulit aku tuh sangat kering Badan tuh sangat kering Terus udah gitu Sangat sensi Jadi misalkan nih Spray lewat 7 hari diganti Tiba-tiba bagian paha gue Dan kaki gue yang menyentuh itu spray Itu bener-bener bentol-bentol dan merah Mungkin ada tungau atau gimana Tapi itu sering banget terjadi Ya akhirnya Aku pakein dong ini ya Ke bagian yang gatel-gatel And you know what Dalam sehari gatel-gatelnya berkurang Terus udah gitu bentol-bentolnya kayak Langsung kalem gitu Gak yang menonjol-nonjol lagi Pokoknya I love you Tuh Ini sebagai minyak untuk membantu Meredakan masuk angin Perut kembung Gatel-gatel Akibat tinggi serangga Serta sebagai minyak urut Untuk membantu meredakan pegalinu Enchok menyeri pada persendian Yooo Keren banget gue Next Oke parfum ya Ini sangat sulit Karena menurut aku di tahun 2023 ini Apalagi akhir tahun 2023 Banyak banget parfum lokal yang berkeliaran Dan aku sangat happy Karena sebelumnya yang kita tau adalah Parfum tuh susah banget ya kan Paling kalo kamu bisa nemuin tuh Adanya body mist Body mist oke lah banyak Tapi perfume Itu sangat sulit Gitu Dan sekarang udah rame banget Tapi Salah satunya yang menurut aku Memiliki longevity Siage Dan juga projection yang kayak Waw Gitu Walaupun tidak semua varian ya Yaitu ada di Soft & Co Ini sudah banyak banget dibahas Oh iya Kenapa aku memperlihatkannya Silas Pauzas ya Jadi sebenernya tuh SOTB sih menurut aku Yang memang memiliki projection Wow Gitu Tapi kebetulan SOTB aku udah Kukasih ke adek aku Gitu ya Jadi yaudah Apa yang aku punya aja Salah satunya si Laspauzas Laspauzas tuh juga enak banget Wanginya Well sebenernya menurut aku Si SOTB sih Yang kayak Setiap aku lewat di mall Atau segala macem Gue bisa mencium Hmm SOTB nih gitu Karena memang Wanginya tahan lama banget Projectionnya Siage nya tuh Walaupun ada bagian nyeseknya Ini nyesek buat aku pribadi aja sih Jadi waktu si SOTB baru keluar Karena aku dikirimin PRPK Terus udah gitu kita kerja sama dong ya Dan pas aku nyium kayak Oh my god Ini adalah wangi parfum Memo Marfa gue Nanti aku akan selipin disini gambarnya Yang kalo misalkan buat pecinta parfum gitu ya Kalian pasti sudah tidak asing sama Brand Memo ini Dan aku suka banget Aku sering banget pake parfum si Memo Marfa ini Dan memang harganya Lumenji Ini waktu pas aku beli tuh kayak Hmm 3 jutaan sekian gitu ya Terus udah gitu pas gue nyium SOTB Hmm Kentut ada yang lebih murah Wanginya persis Pelek-pelekan Dan bahkan Projection Terus udah gitu Longevity nya tuh juga Hampir-hampir sama Dan menurut aku South Enco tuh Awal-awal dia keluar Dia tuh mengeluarkan wangi-wangi yang Keinspired ya Dia tuh inspired sama parfum-parfum yang sudah ada di luar sana Misalkan kayak waktu tuh ada kan 540 Terinspirasi sama Bakarat Terus ada juga Coco Yang terinspirasi sama Coco Mademoiselle Ya kan Coco Chanel Ada troupe, ada omnia Itu menurut aku tuh emang wangi-wangi yang memang kalian udah familiar Dia inspired by Jo Malone Gitu-gitu ya Dan aku sangat bangga Karena kenapa Sekarang ini aku ngeliat South Enco tuh mulai berkembang Dalam artian Mengeluarkan wangian yang Gak cuman inspired dari wangi yang sudah ada Tapi nge-create wangi baru Misalkan kayak si Las Posas ini Iliat Maleali Maleali tuh varian terbarunya Yang menurut aku Aku sih gak pake itu ya Karena menurut aku itu wangi terlalu maski Terlalu woody Buat aku yang cewek kue ini Tapi aku suka banget kalo Re pake itu Itu wangi yang sangat unik Tapi tetep sih Itu agak-agak terinspirasi dari Santal 33 Clelabu But well Menurut aku South Enco worth the hype Dan ya Wajib coba sih kalian Karena yang kecil-kecil tuh Kalo misalkan kalian ngerasa Aduh mahal nih Gitu Cobain aja dulu yang kecil-kecil Nextnya kita ke skincare wajah Sebenernya tidak terlalu banyak Karena memang skincare wajah aku tuh Didominasi sama brand Korea Cuman ada beberapa yang menjadi Kecintaan aku banget Salah satunya La Coco Grape Root Acne Fighter Serum Oh my god Ini waktu pas dia Sold out dimana-mana Aku bener-bener sumpah kayak Panik Panik banget Karena apa Kan tadi aku udah sempet bilang ya Kalo sekarang kondisi muka aku tuh Sensitize skin Jadi aku tuh gampang berjerawat Bahkan tiba-tiba nih Misalkan kayak Ini awalnya kayak mulus-mulus gitu Tiba-tiba pas ngaca Hah kok tiba-tiba Tung Gitu Bener-bener out of nowhere Suka aja tuh muncul gitu Dan Jerawat yang suka muncul di aku itu Malah jerawat mendem Dimana jerawat mendem itu Lebih susah disembuhinnya Dan lebih berpotensi Untuk berbekas Jadi aku udah coba Jerawat dan salah satunya yang terampu Sama aku adalah Si Lakoko Grapefruit Agniviter Serum ini Jadi gini Aku tuh masih melakukan Metode skin cycling Gitu ya Kalo kalian belum tau Skin cycling itu apa Boleh tolong di research dulu Ataupun cek di google ya Nah kalo malam eksfoliasi Aku akan pake ini Keseluruh wajah aku Jadi dia tuh memang Konsentrasi eksfoliasinya Tidak terlalu tinggi Kalo setau aku tuh Salicylic acidnya tuh Cuman 1%an Terus sisanya tuh Pake bahan-bahan natural Dan di kulit aku Yang sensitize skin Kering ini Sangat-sangat cocok Terus kalo misalkan Lagi ada jerawat mendem Atau jerawat yang mau muncul Ataupun jerawat yang ada matanya Ini aku pake Ke bagian yang ada jerawatnya aja Dan ini selalu menolong aku Oh my god Please jangan pernah loya Untuk Gak risot-risot Awas lo Pokoknya kalo kalian punya Permasalahan jerawat juga Seperti aku Kalian wajib coba ini Ini udah masuk being racun Ini adalah penolong aku Terus ada juga Ini masih sama dari Brand Lakoko Intensive treatment eye serumnya Yang aku udah pake udah lama banget Dari kayaknya dari tahun 2020an gitu Sampai sekarang Aku masih pake ini Jadi sebenernya aku ada juga Eye serum untuk malem Tapi bukan brand lokal Nah ini aku pakenya itu Untuk AM Ataupun untuk di pagi hari Sebenernya efeknya apa sih di aku Aku ngerasanya ya Mata aku gak pernah gelap banget Walaupun aku itu Kadang suka kurang tidur Ataupun begadang Terus disisi lain adalah Ini kayaknya Eye serum yang aku coba Yang sangat friendly Dipake di bawah makeup Jadi kan kalo AM Pagi hari apalagi Sebagai pekerja Konten ya Karena aku pasti Bermakeup dong Ini tuh gak peeling Gak ada kayak Ninggalin apalah Susah di blend Concealernya Ini sangat-sangat friendly Untuk dipake di bawah makeup Jadi aku sangat menyukai ini Walaupun Disclaimer Pastinya semua yang aku Rekomendasiin itu Beda-beda hasilnya Di orang cocok-cocokan juga Karena aku sempet Nge-rekomendasiin Audina pake ini Terus kata dia perih-perih Sedangkan di aku Ini bener-bener cocok banget Ini juga sempet Ini sempet sold out Sampai aku kayak nge-DM Adminnya kayak Please banget Aku tuh udah nyari-nyari Eye serum segala macem Tapi yang untuk dipake di pagi hari Yang friendly Dipake di bawah makeup tuh Cuman ini Terus akhirnya kayak Dia restock lagi Buat bulu mata Ini ada magic lash Oil Laura Jadi awalnya itu Aku sempet curhat Bulu mata aku tuh Bener-bener rontok Gak ada bulu matanya Terus udah gitu Iren Hai Iren Jadi dia bilang Kak aku kirimin aja ya Gapapa gak usah diposting Gak usah di storyin Lala-ala gitu kan Aku sangat berterima kasih Oh makasih banyak ya Akhirnya aku coba Dan ternyata ampuh banget Dalam waktu seminggu aja Udah mulai numbuh gitu loh Pendek-pendek Jadi yaudah aku storyin Karena menurut aku Ini temen-temen perlu tau Ada produk sebagus dan seampu ini di aku Aku udah coba Berbagai macam Lash serum gitu ya Ataupun vitamin Untuk bulu mata Ataupun alis Tapi kayaknya yang paling cepet Keliatannya Ini si magic lash Oil Laura Walaupun kekurangannya Jujur nih ya Kurang praktis Jadi dia masih dengan seperti ini Terus kita kayak harus Dan kurang higienis aja Karena dia gak ada tempatnya lagi Mungkin Mungkin kedepannya bisa lebih improve lagi Jadi di Apa di tempat yang dibotol gitu Yang kayak kita kayak pake mascara gitu loh Nah terus lain itu juga Yang mungkin buat kalian yang tidak nyaman Sama oil-oilan Ya karena memang dia teksturnya oil Jadi ketika digunakan di bulu mata Ini kan aku tuh pake pas malam hari Ya kadang tuh suka masuk mata Terus udah gitu mata jadi burem Ya cuman kayak menurut gue Ya udah lah Kayak beauty is pain bro Gak juga sih Cuman ya maksudnya ya Kan harus ada usaha Dan dibalik itu semua tidak mudah Jadi yaudah lewatin aja bro Gak tau gue ngomong apa Pokoknya itu intinya gitu ya Ngerti ya Oh iya untuk sunscreennya Kalo dari brand lokal Ini the best Eh kebalik Ini dari Vestology Kebalik lagi Walaupun dia itu SPFnya bukan 50 ya Tapi SPFnya tuh 40 PA++ Kenapa aku sukanya Karena dia itu Sebenernya tidak ada efek tone upnya Tapi dia tidak membuat kulit aku kusam Terus udah gitu ketika di aplikasikan Kusamanku aja Yaudah muka tuh bener-bener nempel Terus udah gitu dipake Di bawah makeup juga aman Kalo misalkan pun Aku lagi gak makeupan Jadi aku pake sunscreen ini Terus udah gitu ditimpa bedak Muka aku tuh kayak cerah gitu loh Dan menurut aku Ini juga aman banget Buat temen-temen yang punya kulit sensitif Ataupun sensitized skin Karena aku pake Dia tidak menimbulkan jerawat baru Dan aku juga merekomendasikan Audina Karena dia punya kulitnya tuh sensi banget Terus di dia aman juga Beralih ke makeup Dimulai dari complexionnya Oke Pertama ada dari rain Ini yang daily dropsnya Ini adalah skin tint Dan aku sering banget pake ini Bahkan ketika event-event tertentu gitu Aku juga suka pake ini Karena dia light banget di muka aku Terus udah gitu Aku udah nangis Dan aku udah ingusan gitu Dia gak yang bener-bener Hilang gitu loh Ngerti gak sih Yang kayak Misalkan kumis aku Keringetan gitu Terus dia gak yang bener-bener hilang Padahal aku udah Ngapus-ngapus pake tisu Iya sih dia transfer Cuma dia gak hilang Gak totally gone Jadi complexion aku masih awet banget Aku suka finishnya Dia gak glowing banget Gak matte juga Jadi kulitnya tuh sehat Pokoknya aku suka banget ini Terus nextnya Kalo misalkan aku butuh High coverage foundation Apalagi kalo bukan MOP Ini tuh bener-bener Kayak pake sedikit aja Coverage-nya Nampol banget Dia finishnya matte Memang tahan lama banget Mau kalian udah jungkir balik Keringetan apa segala macem Dia hampir tidak bergerak Dan oh iya FYI Aku tuh sekarang tuh makeupnya Udah gak pernah lagi pake primer gitu loh Jadi kalo misalkan aku bilang Suatu complexion Misalkan cushion Foundation Apa lagi Skin tint Itu bagus tahan lama di aku Tandanya memang setahan lama itu Karena aku udah gak pernah lagi pake primer Nah ini si MOP ini Pokoknya bagus banget Kekurangannya menurut aku Ya itu aja sih Jadi dari segi pengambilan produk Si tube-nya ini tuh kayak Kita harus dengan tenaga gitu Untuk ngeluarin ya Gak sih gak selebai itu Pokoknya agak susah aja Ya cuman gak masalah sih The best Menenya Welcome to Me Menenya Gak jelas sih channel youtube-nya apa sih Concealer ini ada dari instaperfect Oh my god Aku suka banget Jadi Dia itu ngesetnya tuh jadi powdery Kalo misalkan pun kalian gak mau ngeset pake bedak Dia udah langsung ngeset aja jadi powdery Jadi menurut aku kalo kalian pake ini Langsung di blend aja dengan cepat Terus coveragenya juga bagus banget Untuk di under eye aku yang lumayan kering dan gampang creasing Menurut aku ini bagus banget sih Tuh Dia tuh kayak gini Dia gampang ngeset Dia gampang ngeset coveragenya ada Yang paletnya warna coklat ini Ini warnanya seperti ini temen-temen Aku suka banget sama formulanya yang blendable Warnanya cantik Terus udah gitu yang shimmernya dia juga Wuh Gitu Gak bercanda Yang glitter juga indah banget Jadi menurut aku UBLP keluarin lagi yang seperti ini Dengan warna yang berbeda Dan Ini juga sangat compact kan Jadi bisa dibawa kemana-mana Dari kemana tuh kalo misalkan aku keluar negeri Aku pasti bawa ini Enak banget Terus nextnya ada juga dari something Yang warna ungu The Marionette Eyeshadow Palette Warnanya cantik-cantik banget Yang matte-nya bagus Cuman menurut aku tetep jagoan ini sih Si formula dari matte-nya Menurut aku ini kayak lebih halus aja Gak begitu powdery Tapi kalo kalian liat ya Ini yang shimmer dan Ya kecakar lagi Yang warna-warna hollow-nya Terus udah gitu Juga yang glitternya Ini bener-bener nyata sayang Palette ketiga ada dari Apalagi kalo bukan MOP Ini yang Menurut aku bagus semua Cuman yang paling sering aku pake Yang warna ini Ungu kebiruan ya Nah warna-warna kayak gini Kenapa aku paling sering pake ini Jadi Warna coklatnya paling masuk di aku Jadi gak begitu warm Ada yang warm Ada yang agak cool gitu Terus kalo misalkan kayak Aku mau lebih berani Ada warna ungu-ungu cantiknya kayak gini Formula-nya bagus Aku suka Gampang di blend Terus udah gitu Bagian yang shimmer-nya juga keren Yang hollow-nya juga keren Iya tapi ini buat pecinta packaging Ya kalian akan suka sih Cuman kalo di aku Ya agak makan tempat aja Cuman gak masalah Jadi itu bukan minus ya Tapi mungkin bisa dibikin yang lebih kecil Alis dari Kiva Lagi-lagi ini berawal dari endorse ya Terima kasih udah ajakin aku kerjasama Dan akhirnya aku jatuh cinta Terus sampe aku beli sendiri Sampe aku meracuni tim aku untuk beli ini Jadi tolok ukur kesuksesan gue Meracuni itu adalah ketika gue bisa meracuni tim gue sendiri Ataupun keluarga gue sendiri Ataupun orang terdekat gue Yang Kiva ini dia bener-bener enak banget dipakenya Terus udah gitu Dia juga kecil gitu loh Jadi cukup precise Lu tau kan kayak ukurannya kayak pencet cetak-cetak gitu jaman SD Bagus banget aku pakenya tuh yang shadenya dark brown Dan ada juga dari Lux Crime Ini yang terbarunya Yang ada razernya Razernya bisa dipake walaupun di gue gak kepake Karena aku gak suka nyukur alis ya Tapi yang ini formulanya menurut aku sama aja Sama-sama smooth Enak banget dipakenya Tapi bentukannya gue lebih suka sih Karena dia kayak lebih tipis, pipih Dan enak banget gitu dipakenya Untuk membentuk alis Apalagi yang alisnya tebel dan lebar kayak gue Ya aku pribadi Karena aku gak begitu kepake si razernya Jadi kayak Hmm agak sayang ya Mungkin nextnya Lux Crime bisa berinovasi Dengan alis Modalnya kayak gini bagus banget Terus udah gitu spuli oke Terus satunya lagi brow kara Tapi transparan aja Yang untuk ngehold Hmm fix Gue jamin laku Untuk collab sama gue Ya aja 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 Untuk eyeliner ada dari MOP juga MOP? 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 Gue gak dibayar ya disini ya Disclaimer ini bukan sponsored video Jadi ini Apa ini? Jadi ini full review pribadi gue ya Ini adalah si waterproof precise linernya Dia cukup precise Terus udah gitu sangat hitam Dan waterproof ya Kita ke produk bedak Ini dari brand lokal yang menurut gue kayak Ya ini ada dari merk ready Jadi ada si translucent loose powdernya Dan juga ada compact powdernya Yang pertama aku mau ngebahas dulu yang loose powdernya FYI dulu tuh merk ready sempet ngeluarin yang warnanya tuh loose powdernya tuh agak lebih besar Dan tutupnya ungu Memang halus banget Dan banyak banget MUA yang ngebahas itu bagus banget Halus banget buat nge-makeupin Tapi jujur Jujur nih Di gue gak cocok Aku juga bingung kenapa banyak orang yang suka Tapi gue tuh gak suka Kenapa? Karena dia flashbacknya tuh parah banget Jadi lo tuh bener-bener pakenya tuh harus dikit aja Dan harus dirapihin banget Walaupun dia teksturnya halus banget Nge-blurin puri-puri-puri Puri-puri Tapi beneran Di aku tuh flashback parah Jadi aku gak pernah aku pake tuh yang loose powdernya Karena waktu itu aku dikirimin pair package Dan aku tidak cocok Terus abis itu Kayak aku dikirimin pair package lagi ya kan Tapi warnanya kotaknya Eh kotaknya Ini aneh tuh putih Tempatnya Dan kayak lebih kecil gitu juga ukurannya Aku gak tau apakah sama Atau berbeda sama yang sebelumnya Tapi menurut aku ini jauh-jauh-jauh lebih bagus Dan aku jadi suka banget Karena dia partikelnya bener-bener halus banget Dia nge-blurin pori-pori Kayak muka lo tuh gak ada pori-porinya Cantik banget Terus Nah tapi saking dia Aku gak tau dia ada apanya gitu di dalam ya Jadi saran dari aku Kalau kalian pake keseluruh muka Dan belum pake alis Tahan Jadi jangan pakein ini ke bagian alis Sebelum kalian pake pensel alis Kenapa? Karena pensel alis kalian gak akan keluar Saking dia itu menurut aku dia matte Tapi gak yang bener-bener bikin kulit kering ya Gatau di poe dia tuh kayak ada sesuatu yang bikin muka tuh Bener-bener gak berpori-pori Jadi kalau pake ini Pake aja di bagian wajah Tapi tinggalkan dulu alis Jadi digambar dulu alisnya Ngertikan ya? Pokoknya ini bagus banget Aku pake yang translucent 2 Nextnya ini ada lagi yang si compact powdernya Oh my god Aku bukan pecinta compact powder Tapi biasanya aku pake ini Kalau misalkan aku lagi full makeup Nah kalau yang ini tuh finishnya dia gak begitu matte Tapi dia bener-bener bikin makeup tuh HD banget Nge-blurin pori-pori juga Aku waktu tuh ada perbandingan before and afternya Ada di highlight bagi ngeracun juga Ini bagus banget coy Lo harus cobain sih Ini merk ready skin vinite Skin vinite Luxe flawless finish powder Aku pake yang setnya sand Dan untuk blushnya pertama ada dari E-Nails Aku pake nomor 02 yang Amaranth Pink Kenapa aku beli ini? Waktu itu pas aku lagi pengen nyobain bikin makeup Yang waktu itu tuh yang local product Full local product zaman dulu Yang senior Nah Karena aku beli dong Ternyata warna pinknya bagus banget Dia super pigmented Dan gampang banget di blendnya Jujur produk kayak E-Nails tuh emang bagus-bagus banget Waktu itu aku juga di endorse Compact powdernya juga cakep banget Bagus banget Mungkin harus lebih banyak lagi di waro-waronya Biar kayak orang-orang tuh pada inget kali ya Terus udah gitu ada juga Ini blush dari Gobang Ini bukan brand baru Ini local brand yang Udah dari tahun 2016-an coy Atau 2015 ya Pokoknya bukan baru lah ya Nah FYI Kalo kalian ngeliat Aku tuh jarang banget pake blush yang warnanya peach Atau yang terlalu warm Pasti aku tuh pakenya tuh warna pink yang BEM Kenapa? Karena ketika aku pake yang warnanya peach Itu tuh bikin muka aku tuh makin warm Jadi kayak kusam Jadi aku tuh harus agak-agak pake yang cool gitu Harus yang pink gitu Satu-satunya blush warm yang cocok di aku Adalah si Gobang ini yang shadenya Guava I love it so much Aku pake ini dari pas aku hamil kaluh deh Pokoknya aku cinta banget Nah sekarang aku lagi sering banget pake ini Kalo kalian liatnya bibir aku ini Jadi tuh di bagian luarnya Aku pake brush Terus kayak gitu kayak aku Tebel-tebelin gitu loh Ngerti gak sih? Biar kayak keliatan lebih jeding Ngebikin shadow jeding gitu Ini the best banget I love you I love you Please jangan discontinue ya Menurut aku ini cocok buat yang punya warna kulit kuning langsat Ataupun misalkan yang sawah matang Karena warnanya tuh nah kayak gini Ih cantik banget Kayak warna-warna cewek kalem gitu Fix abis ini gue beli lagi sih Blast selanjutnya yang aku sering pake di tahun 2023 Ini ada dari SK Ini yang shadenya Florence Yes ini aku juga udah beli beberapa banyak ya Karena aku harus menyediakan ini di kantor dan di rumah aku Dia sebenernya bukan yang kayak super pigment gitu sih Cuman aku senangnya dia gampang di blend Sangat smooth ya Cuman yang warnanya Florence ini memang dia compliment my complexion aja gitu sih Jadi aku suka banget pake ini Next Guys aku mau ASMR lagi Canda Ini kebanyakan ngoceh jadi kayak bawahnya tuh lapar Gue touch up dulu ntar Nanti gue kasih tau ini lip glossnya apaan ya Pokoknya ini lip gloss yang lagi sering gue pake Oh iya lupa Ini masih bagian alis Brow gamenya something juga bagus banget Cucok meong Jadi menurut aku ini tuh kayak si brow powdernya Anastasia Beverly Hills Yang ada berbagai macam warna gitu Tapi ini versi lebih murah dan menurut gue bagus banget Wajib punya Kalo gue lagi males bikin alis Ngebinkai alis yaudah pake gini aja diisi-isi Mascara ada dari BLP yang lash bashnya Nah ini kenapa bagus menurut aku Oke karena dia itu ada dual Dual mascara gitu Yang pertama untuk yang ini Ini bagus banget ya Bentar gue touch up dulu sekalian Tuh bagus banget ya Dia itu di aku ada volumenya sedikit Ngelentikin ya Pokoknya oke Tapi menurut aku kenapa dia the best Karena dia ada yang kecilnya Jadi untuk menjangkau bagian bulu mata bawah Yang antara ada dan tiada ini Nih kayak gini nih Terus kalo pake ini tuh bener-bener tebel banget gitu loh Bulu mata bawah Aduh bagus banget sih Terus ada juga dari Rose Olde yang Black Thunder Lash Volumizing Mascara Dia ada dua jenis Cuman yang aku suka yang volumizing Kita ke bibir Aduh ya Allah banyak banget Tidak apa-apa kita pelan-pelan ya Oke kita akan pake Ada dari lip glossnya MOP yang GWS Gleaming Wonderful Shiny Aku suka banget banget Terutama yang Nudiversal Jadi dia ada empat warna sih sekarang Cuman yang aku paling suka itu Nudiversal Ini the best Ini kayak my go-to Lip gloss kali ya Pokoknya kalo misalkan aku lagi ke event-event tertentu Aku suka banget Karena menurut aku dia ngasih Nude mewah Cantik banget Warnanya seperti apa Yuk kita swatch yuk temen-temen Yuk temen-temen kita swatch yuk Warnanya lebih nude lagi sih seharusnya Cuman di kamera kayaknya agak lebih vibrance ya Terus udah gitu Ada lagi juga lip gloss Ini lip vinyl BLP Beauty Ini yang lagi aku pake hari ini Aku suka banget banget Somehow menurut aku ini kayak lebih glossy ya Menurut aku daripada si GWS Bentar aku mau ngeliat deh Kenapa ya gue suka banget ya Kayaknya dia tuh lebih thick rasanya Cuman lebih cantik Bukan lebih cantik sih Beda cantiknya Cuman indah banget nih Yang BLP Kayak gini Pokoknya setiap aku pake ini Makeup gue jadi cantik banget Dan dia itu kayak lip gloss Tapi bener-bener ada coverage-nya Jadi kalo misalkan gak pake lipstick pun tuh juga ketutup tuh Garis-garis bibirnya Jadi dia super high coverage juga Bagus Saking bagusnya aku sampe ngeleksi semua warna dan aku beli sendiri FYI Next Ini ada dari Wardah Matte Lip Cream Yang terbarunya Ini bagus banget-banget formulanya I love it so much Dia bener-bener matte Sama sekali gak kering Tahan lama Pigmentasinya juga udah gak perlu lo tanya-tanya yang lagi Kayak Kak bisa nutup garis bibir hitam gak? Bisa banget sayang Allah bagus banget Dia ada berbagai macam warna Tapi yang aku sukanya itu shade 22 Cuma kekurangannya untuk aku Mungkin dari pilihan warnanya ya Jadi nude-nya tuh gak ada yang bener-bener nude Sampai yang warna yang also nude aja Di aku tuh jadinya lebih ke greyish Gimana ya? Warnanya gak begitu nude deh Aku pengennya tuh nude yang coklat Tapi nude banget Mungkin kayak semacam nude universal ini kali ya Atau warna-warna kayak BLP Better Fudge Tapi lebih agak sedikit tonnya Lebih warm lagi Itu bagus banget Cuman ya overall mungkin Nanti bakal ada new sheets Amin Bagus banget Terus Ini juara bertahan si Makeover Sky Color Stick Matte Crayon Ini gak tau gue udah abis berapa Udah beli berapa banyak Dan di rumah ada berapa Karena aku suka naro itu di tas Di meja rias Di kantor Di tas satu lagi Pokoknya ini harus selalu ada Ini yang Sky Kenapa? Karena ini adalah the best nude Buat aku yang Nyaman ringan di bibir Mau aku ombre pake apapun Selalu cocok Tuh cantik banget kan nudenya Dia bukan tipe lipstick yang Transfer proof Apa proof gitu ya Enggak Bener-bener yaudah kayak lipstick bullet pada umumnya Cuman dia very light di bibir Nyaman banget Untuk tingkat coveragenya juga yang bukan Nge-cover banget ya Terus nextnya Ini ada dari Artisan Pro Ini lip creamnya Dia matte Dia tahan lama di aku Dia memang teksturnya unik sih Dia teksturnya tuh bener-bener light Yang kayak nyatu gitu sama bibir Cuman ini agak tricky Buat yang bibirnya cenderung kering Taran dari aku di eksfoliasi dulu bibirnya gitu ya Biar bagus hasilnya Karena dia bener-bener matte dan tahan lama Nah favorit aku warna yang Saint Tropez Warna nudenya cantik banget Parah Ini kayak selalu jadi Based ombre aku gitu Selain sih Makeover yang Sky Menurut aku ini tuh agak-agak mirip Selama ini tuh aku selalu nyari Dupe Ataupun warna yang mirip Kayak Maybelline Superstay Matte Ink Yang 55 Driver Karena sampai saat ini gak ada juga Dan menurut aku ini warnanya mirip banget Terus ada lagi dari Klia Ini tinted lip balmnya Cuman favorit aku itu yang grateful Cuman aku gak bawa Ini aku bawa warna lain aja Teksturnya tuh kayak lip balm Tapi bener-bener indah banget gitu loh di bibir Ini aku yang shadenya Grace Cantik banget Aku suka banget yang grateful Kalo misalkan untuk ombre Jadi biasanya aku ombre si grateful itu Coba dicatat ya Jadi awalnya aku pake Makeover Sky Keseluruh bibir aku Yang si crayon ini Terus udah gitu aku pakein Klia ini Yang tinted lip balm Shadenya grateful Jadi cantik sekali Cuman jujur aja Ini tuh dia tuh kayak formula baru Aku malah lebih suka formula dia sebelumnya Yang bener-bener dia melt Dan warnanya tuh lebih intense Cuman memang kurangnya Formula yang sebelumnya itu Saking dia meltnya Jadi tuh kayak suka berantakan gitu loh Di semuanya Dia bener-bener melt Parah Nih warnanya seperti ini temen-temen Yang Grace Untuk lip tint Ini browl dari endorse lagi Ini dari Noera Yang juicy water tint Hot cocoa Oh my god Ini salah satu lip tint tertahan lama di gue Dengan warna cantik banget Cocok banget untuk di ombre Hah gue suka banget Suka-suka banget 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 Ini warna favorit aku Nih udah segini nih Liat tuh Udah jelek banget bentukannya Tuh Nah warnanya Kayak ungu gitu loh Bagus banget Si lip tint ini finishnya Nggak yang matte Nggak yang glossy juga Cuman dia nggak bikin bibir aku kering Terus ada lip tint juga Dari second date Aku suka banget yang Shadenya Cave Ini udah habis sih sebenernya Oh masih ada yang sedikit nih Warnanya seperti ini Aku suka karena warnanya cantik aja Kalo tahan lama Nggak begitu sih Biasa aja Jadi cara aku pake si shade Cave ini Jadi aku pake lip liner dulu Di bagian pinggir bibir aku Terus udah gitu aku pake shade Cave Jadi cantik banget aku Nah Ngomongin lip liner Akhirnya doa aku Terkabulkan Aku berharap kayak Ayo dong brand lokal Keluarin lip liner Dan akhirnya sekarang Kayak udah mulai bermunculan Lip liner dari produk lokal Salah satunya Menurut aku bagus banget Itu ada dari BLP Yang lip linernya Dan lucunya dia tuh Ada brushnya gitu loh Seperti ini Jadi dia tuh kayak Bisa untuk ngeblend Terus kalo misalkan Mau bikin agak-agak overline gitu Tuh bisa banget I love it Aku Dia tuh ada dua warna Tapi biasa Aku pake tuh yang classic beige Warnanya kayak gini Wuh Cantik nah Sama sebenernya satu lagi Cuman aku lupa bawa Tapi ada lip linernya Artisan Pro Itu juga bagus banget Jauh lebih lembut Dan lebih intens Untuk ketahanannya Dua-duanya menurut aku Bagus banget sih BLP sama artisan Dia bener-bener tahan di bibir Oh tapi lebih tahanan Artisan Pro sih Itu juga mantap Nah terus ada juga Lip tin dari Emina Yang Glossy Stain Cuman yang favorit aku itu Yang nomor 09 Ini aku adanya yang 04 Yang 09 itu cantik banget Kenapa aku suka sama lip tinnya Emina Walaupun dia kicil banget ya Cuman dia memang lembab Di bibir aku Dia glossy-nya cantik Terus udah gitu Untuk ketahanannya Karena aku suka nomor 09 09 itu yang nude Jadi dia gak begitu Yang tahan lama banget Tapi Kalo kalian pake warna yang lainnya Yang lebih ngejrengnya Dia tahan lama banget Terus kalo misalkan aku pake Keseluruh bibir gitu Yang warna 09 gitu Dibikin overline Dibikin kayak bibir jeding Itu cantik banget Menurut gue sih Gue cantik So ya kayaknya udah selesai Alhamdulillah Itu dia produk-produk Yang menurut aku Best lokal produk Di tahun 2023 Lagi-lagi disclaimer Ini produk yang menurut aku bagus Belum tentu juga cocok di kalian Ataupun kayak kalian merasakan Pengalaman yang sama seperti aku It's okay Tapi setidaknya aku bisa sharing ke kalian Mengenai produk yang Aku suka banget Dan siapa tau bisa menjadi referensi buat kalian Kalo kalian ada salah nextnya Aku bikin video apa Bisa komen di bawah And I'll see you guys next time Bye